Ngopi dulu Halo Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali ya Dengan saya Si Bang Teksir lagi Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir Mudah-mudahan selalu Baik-baik saja ya Oke di konten kali ini Kita akan belajar bersama-sama lagi ya Sobat-sobat semua Dimana kemarin Bang Teksir sudah upload Tentang bagaimana ya Cara unlock OPPO A1K CPH 1923 Dengan metode gratisan Yang tentunya aman Jaya membahana Nah Pada konten kali ini Kita akan belajar seputar OPPO A1K Yaitu Dengan Kasus yang sering sekali Banyak dijumpai di lapangan Seperti Bootloop Restart-restart Biasanya seperti itu ya Lalu Heartbreak Yang gejala-gejala software lainnya Nah Kita Akan belajar Bagaimana Full Flash ya Ataupun Metode software Flashing Untuk OPPO A1K Dan tentunya Menggunakan Metode Gratisan Nah itu ya Jadi sobat-sobat pemula Bisa belajar disana Dengan metode gratisan Bagaimana Step by stepnya Yuk kita belajar Bersama-sama Baiklah sobat-sobat teksir Sekarang Kita fokus Ke layar Monitor Masing-masing ya Jadi Untuk bahannya Sobat-sobat semua Bisa download Di deskripsi Yang memang sudah Bang teksir Siapkan ya Sudah Dikemas Tinggal Di download Saja Dan Untuk tutorialnya Silahkan Tonton Videonya Baik-baik Agar berhasil Agar dapat Ilmunya Agar dapat Pemahamannya Nah itu yang disebut Tutorial ya Sobat-sobat semua Jadi Jangan download Bahan dulu Pahami dulu Step by stepnya Sampai paham Nah baru sedot File-nya Oke Langsung saja ya Sobat-sobat semua Yang perlu kita butuhkan Yang pertama Itu Tentu saja Ada Yang namanya Vimware Nah ini Vimware ini Sudah Bang teksir Racik Sedemikian Rupa Agar support Untuk gratisan Jadi Sobat semua Tidak boleh Download Dari yang lain Sebagai contoh Tool-nya download Di bank teksir Vimware-nya Di yang lain Tentu saja Akan terjadi Error Intinya Jangan keluar Dari bahan Yang sudah Bang teksir Tentukan ini Yang pertama Ada SP Flash tool Ada Lalu ada Vimware Nah ini yang terpenting Ya DA DA itu Download agent Kalau di Mediatek Itu pakai Download agent Atau DA Cuman Kalau di Qualcomm Dia pakai Firehose Nah itu yang perlu Diperhatikan ya Sobat-sobat semua Oke disini Kita langsung saja Ya Untuk Buka Aun Bypass-nya Nah ini Kita buka dulu Oke Sudah terbuka ya Sobat-sobat semua Perhatikan baik-baik disini Bagi yang belum terinstall Driver-nya Silahkan install dulu Silahkan optimalkan dulu Karena gini Tidak akan berhasil Yang namanya Eksekusi software Jika driver Belum Maksimal Makanya Banyak sekali Terjadi Di lapangan Itu Kegagalan itu 98% Ada di Masalah Driver Tidak Maksimal ya Jadi Maksimalkan driver Di konten Sudah Bang Teksir Bahas itu Silahkan cek ya Yang pertama Kita langsung saja Kita klik di Disable Aun Tujuannya Biar Aunnya Ter Bypass ya Oke Boot-nya Tekan volume Atas dan bawah Lalu Colok USB-nya Perhatikan Di tool-nya Nah itu Bisa dilihat ya Sobat-sobat semua Kalau PC Bang Teksir Itu gampang Connect ya Karena memang Yang pertama Sudah Dioptimalkan Driver-nya Nah ini bisa dilihat ya Sobat-sobat semua Untuk Notifikasinya Disable Aun Success Tandanya Kita sudah berhasil Disable Aun Lalu Berikutnya Kita buka SP Flash tool-nya ya Sobat-sobat semua Nah ini disini Perlu diperhatikan Baik-baik Biar Berhasil Yang pertama Download agent ini Jangan pakai Bawaan SP Flash tool Jadi Sobat-sobat semua Gunakan Download agent Yang memang Sudah Bang Teksir Siapkan Nah ini ya DA Lalu masukkan Nah seperti itu Kemudian Scatter-nya Ya Kita tinggal Masukkan Ke firmware Yang memang Sudah Bang Teksir Siapkan Ini ya Sobat-sobat semua Lalu kita masukkan Scatter MT6765 Lalu klik Open Kalau sudah Seperti ini Kita langsung Saya-sya klik Download Nah itu ya Sobat-sobat semua Maka Otomatis Dia Atau Tool Dari SP Flash tool Melakukan Kerja ya Untuk Memproses Proses Flashing Nah seperti itu Metodonya ya Sobat-sobat semua Jadi Bang Teksir Ingatkan Jangan Jangan keluar Dari File Yang memang Sudah Bang Teksir Tentukan Karena Kalau Filenya itu Tidak diracik Itu pasti Error ya Sobat-sobat semua Pakai SP Flash tool Itu kebanyakan Seperti itu Karena metodenya Gratisan Nah Kebetulan File ini Sudah Bang Teksir Racik Sedemikian rupa Biar support Dengan SP Flash tool Jadi sudah Lulus Uji Dan memang Bang Teksir Sendiri yang Mengujinya Karena tidak mungkin Bang Teksir itu Memberikan tutorial Yang memang Menyesatkan Semua tutorial Di Bang Teksir Itu transparan Silahkan ditonton Dari awal Sampai akhir Prosesnya Seperti apa Step by step Seperti apa Nanti akan Paham Dan hasilnya Juga akan Paham Nah itu Sedang proses Ya Sobat-sobat semua Sudah sampai Ke partisi Sistem Jadi Sebentar lagi Proses Flicing Itu akan Selesai Karena Yang terbesar Itu Proses Di sistem Karena apa Ya itu Saiznya Besar Ya Kalau partisi Partisi Lain sih Masih Hanya Beberapa MB KB Kalau sistem Itu sudah Giga User data Ya lalu Charge Itu partisi Partisi Yang memang Saiznya Besar Dan Memerlukan Waktu Untuk Writenya Ini Sudah Di 88% Jadi Kita Tunggu Saja Ini Memang Videonya Tidak Bank Teksir Cut Agar Sobat-sobat Teksir Itu Benar-benar Paham Dari Step By Step Nah Ini Bisa Dilihat Sobat-sobat Semua Sudah Ada Notifikasi Download Oke Oke Sekarang Kita akan Buktikan Karena Statusnya Sudah Oke Dan Tidak Ada yang Error Kalau Sudah Seperti Ini Tandanya Sudah Selesai Sekarang Kita akan Buktikan Bagaimana Hasilnya Sobat-sobat Semua Baiklah Sobat-sobat Teksir Karena Eksekusinya Sudah Selesai Maka Kita boleh Cabut USB Lalu Kita akan Coba Nyalakan Bismillahirrohmanirrohim Mudah-mudahan Tidak ada Kendala Oke Mantap Jiwa Membahana Jadi Jamu Racikan Ini Sudah Bang Teksiracik Untuk Mengobati Penyakit-penyakit Yang memang Banyak Berkeliaran Di lapangan Seperti Bootloop Mentok logo Saja Ataupun Hardbrick Restart-restart Itu bisa Disembuhkan Dengan File ini Dengan Catatan Bukan Gejala EMMC Jika Sobat-sobat Teksir Di luar Sana Mencoba Dengan Tutorial Bang Teksir Ini Kok Tidak Berhasil Dipastikan EMMC Yang Bermasalah Ya Itu yang Perlu digarisbawahi Nah Ini Sudah Proses Loading Ya Memang Agak Lama Karena Kita Sudah Melakukan Flashing Jadi Kita Tunggu Sambil Ngopi Baiklah Sobat-sobat Teksir Sekian Lama Kita Menunggu Dan Akhirnya HP Pun Sudah Masuk Ketampilan Bahasa Seperti Ini Nah Biar Cepat Biar Cepat Agar Tidak Perlu Setting Dan Langsung Ketampilan Menu Kita Dengan Cara Menekan Panggilan Darurat Atau Emergency Call Only Ketik Bintang Pagar 813 Pagar Nah Seperti Ini Biarkan Saja HP Dalam Kode Tersebut Maka Dia Auto Langsung Masuk Ketampilan Menu Ya Sobat-sobat Semua Dan Metode Tadi Juga Bisa Untuk Menghapus FRP Nah Itu Yang Perlu Dipahami Oke Karena Ini Metodenya Habis Flash Maka Kita Coba Cek IMEI Apakah Aman Racikan Bank Teksir Ini Dan Alhamdulillah IMEI Pun Aman Jaya Membahana Nah Itu Tadi Step By Step Yang Sudah Kita Lalui Bagaimana Cara Flashing Atau Cara Melakukan Software Di HP Oppo A1K CPH 1923 Dari Mulai Awal Sampai Akhir Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Bisa Menambah Wawasan Sobat-sobat Teksir Di luar Sana Yang Mungkin Masih Tahap Belajar Software Sampai Berjumpa Lagi Di Konten Berikutnya Kurang Dan Lebihnya Bang Teksir Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Música 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 selamat menikmati